Menko Polhugam Mahfud MD buka suara soal putusan MK yang memutuskan pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana lewat akun Twitternya at Denny Indrayana pada minggu 28 Mei. Mahfud menilai isu yang beredar tersebut hanyalah analisis pihak tertentu dan belum berdasar. Hal itu diungkapkan Mahfud berdasarkan konfirmasi pihaknya ke MK. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD saat rapat koordinasi Menko Polhugam bersama Panglima TNI dan Kapolri membahas pemilu 2024, Senin 29 Mei 2023. Menurutnya putusan MK soal sistem pemilu tertutup atau terbuka itu kemungkinan akan diputuskan minggu depan. Mahfud mengatakan teknis sistem terbuka akan dan tertutup tak jauh berbeda bagi penyelenggara pemilu. Pihaknya pun meminta seluruh pihak tak risau dengan keputusan MK soal sistem pemilu 2024. Sebelumnya Mahfud MD meminta pihak kepolisian dan MK untuk menyelidiki informasi Deni Indrayana soal gugatan pemilu tersebut. Mahfud MD mengatakan penyelidikan harus dilakukan agar tidak ada spekulasi yang mengandung fitnah. Hal itu disampaikan Mahfud MD lewat takun Twitternya at Mahmoh Mahfud MD pada minggu 28 Mei. Putusan MK menjadi rahasia negara sebelum dibacakan. Namun harus terbuka luas setelah diputuskan dengan mengetok palu fonis dalam sistem dalam sidang resmi dan terbuka. Sebelumnya pakar hukum, Tata Negara Deni Indrayana membocorkan informasi pribadi yang diterima dirinya soal putusan MK terkait sistem pemilu legislatif. Deni menyatakan dirinya mendapatkan informasi MK bakal memutuskan gugatan nomor 114 garing PPU garing 20 Romawi garing 2022 terkait sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Pernyataan itu disampaikan Deni melalui akun Twitter pribadinya at Deni Indrayana pada minggu 28 Mei 2023. Deni menyampaikan putusan itu diambil setelah adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK, di mana jumlah perbandingannya yakni 6 hakim berbanding 3 hakim. Berihal dari mana informasi yang dirinya dapat, Deni tidak membayarkan identitas sosok tersebut. Jika memang pada putusan nantinya MK mengabulkan sistem pemilu dengan proporsional tertutup, maka katanya sistem pemilu di Indonesia akan kembali ke Mas Orde Baru. Dalam munggahannya itu juga Deni menyampaikan kondisi politik tanah air saat ini. Salah satunya yakni perihal penegakan hukum di Indonesia yang didasari pada putusan MK terkait masa jabatan pimpinan KPK. Terkait dengan situasi yang beredar di pemerintahan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polupan, supaya tidak terjadi polemik di perkepanjangan, tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini, kemudian memungkinkan sesuai dengan haram bil untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi, tentunya kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat semangin menjadi jelas. Tentunya kalau kemudian ada peristiwa pidana dalamnya, tentunya kita akan... mantan wabengku pahamnya. Ya saya katakan, kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membojokkan yang di dalam, saya tadi sudah kayak bukan, supaya misur siapa di dalam yang sudah bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau membojok itu kan bisa tidak bocor. Juga, Danny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar. Dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tidak boleh, sebuah putusan belum diketok, sebelum putusan belum diketok, itu tidak boleh bocor ke orang. Kalau ketok itu harus disebarkan, agar tidak ada yang mengubah. Kan itu kalau diangkai. Nah itu aja. Polisi apa sudah mengusut, Pak? Apakah polisi sudah mengusut? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!